Kita beralih ke informasi lain pemirsa, tangis haru dan binar wajah bahagia mewarnai putusan bebas Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Hakim memutuskan Pegi tidak bersalah dalam penetapan status tersangka Pegi tidak sah. Perjalanan kasus penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina menuai banyak kontroversi. Akhir drama status tersangka ini terjadi pada Senin kemarin, kalah hakim memutuskan status Pegi tidak bersalah. Tangis histeris Ibunda Pegi pecah di ruang persidangan, disambut sorak-sorai dukungan. Suasana haru tak terbendung, kalah perjuangan keluarga membebaskan Pegi membuahkan hasil. Tak hanya dirasakan Ibunda dan tim pengacara, kebahagiaan juga terpancar dari raut wajah Pegi, kalah keluar dari pintu gedung Polda, Jawa Barat. Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai kuli ini dijemput tim kuasa hukum. Setelah bebas ini, rencana saya adalah berkumpul kembali bersama keluarga dan kemungkinan saya akan melanjutkan aktivitas seperti sedia kalah, terus kembali bekerja. Selebihnya saya segitu saja sih. Mereka sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada semua yang sudah membantu, membantu proses saya, membantu semua, membantu doa, dan yang membantu itu mereka sangat bersyukur sekali, sangat bangga, sangat terharu. Akhirnya di Indonesia ini masih ada hukum yang ditegakkan, masih ada orang-orang baik yang mau membantu menegakkan. Kini memasuki hari pertama pasca bebas, Pegi setiawan dan keluarga dijadwalkan beristirahat dan mempersiapkan diri untuk pulang ke Cirebon sore nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih.